Oh iya gening sirat temintas kita Nah gening menik kembu gitu Emang kemauan aku kembu Aku kan bukan Aku telah dilahirin kayak gini Halo assalamualaikum semuanya Apa kabar kembali lagi Di channel kita suatu ketika project Dah lama banget Aku gak muncul di youtube channel ini Kebetulan banget hari ini Aku diajak Monten bareng AEK Jadi disini kita mau jawab Q&A kalian Yang ada di instagramnya suatu ketika project Oke stay tune Oke Terima kasih buat teman-teman yang selama ini Masih gabung Dan nonton suatu ketika project Ya woyah Dan setia Dan sambil nunggu episode tukang bakul ya Kita bikin Biar Pelemasan dulu lah Method tegang teingnya Dan tidak capek Karena Tukang bakul butuh banyak biaya Kita bikin Konten Q&A dulu Di Instagram Mungkin gak banyak yang nanya sih Di sini Karena keburu hilang storynya woyah Ya Oke Langsung gitu Langsung aja Ini dari ini aja dulu Dari Dari Kita aja dulu Ya woyah Ya oke Wah umur woyah berapa woyah Aku umur sekarang 16 tahun 16 tahun lebih berapa bulan doang 16 tahun? 16 tahun? Anjir gaya lo segede kiyo 16 tahun Itu bohong sorry aku gak malu ya Banyak yang ngira aku tuh udah kuliah Banyak yang ngira katanya udah lulusan sekolah mana Udah lagi kuliah dimana Asmester berapa Padahal mah Kelas UJ SMA Kene Pada apa syuting Ki Ahmad mah? SMP woyah? Ya Waktu syuting Ki Ahmad itu aku lagi umur berapa ya? 14 14 Sampai umur aku 15 Gitu Sampai dari kelas 8 ya Kelas 8 SMP sampai kelas 9 Tapi proses seni peran mah Di sebelum Ki Ahmad Udah mulai kelas 7 Kelas 7 ya? Ya dari kelas 7 SMP Jadi Mereka kan suka ada Podcast-podcast di channel orang Tapi di suatu ketikanya sendiri Belum disebutin Kenapa memilih Neng Ratna Mintarsi Nah Seatnya sebagai sutradara Dara Darling itu Daring sekolah online Pokoknya Dara sutradara Dara Kenapa memilih Ratna Mintarsi Banyak pertanyaan itu Jadi Kita memilih Ratna Mintarsi Karena dia tuh bagus di mental Banyak Yang lebih cantik Yang lebih tajir Cuman yang memilih aku apa adanya Ada enggak? Enggak gitu konsepnya Maksudnya mentalnya bagus Dalam seni peran gitu Jadi Kalau ada Sesuatu yang menyakitkan Enggak diambil ke hati Karena emang lagi proses gitu Jadi jangan baper lah Tong Kongguan Tong oguan Mau gimana pun itu Hujatan kalian atau apapun Itu enggak apa-apa Yang penting aku berproses buat Di suatu ketika gitu kan Udah nanggung nih Iya Buat ngehibur Udah Ada niatan gitu lah Udah mau Apa sih emang bikinnya istilahnya tuh Proses dari awalnya Iya Udah ada Niatan dari maekanya Jadi Kalau aku tiba-tiba Lost di tengah-tengah tuh Kayak Iya apaan sih Aku profesional banget Terus kalau aku pergi Yang ngeganti siapa Wah dihujat segitu doang Kok ini ya kata-kata Nggak boleh dah Nggak boleh Down gitu Jadi tetep lah Kalau misalkan nanti kamu Kamu Nggak lanjutin Juga tetep dihujat Nah itu Makanya by way Jadi aku biarin aja Meskipun ya Waktu pas awal Apa sih pas awal tayang Kan katanya banyak yang kecewa ya Kok jelek sih kok Cabis sih kok gini Jauh dari cerita kok gini Aku yang baca tuh kok Ya Mang kata aku juga Jangan pilih aku Kata aku tadi Jauhkan dari dongeng Ayo kamu nggak apa-apa Cina Emang mantap milih kamu G Karena percaya bisa Katanya kayak gitu Sampai orang rumah tuh Cina Katanya tuh Direpot nih komennya sama uang Kata siwati kayak gitu Terus kata siwati Kenapa ada banyak yang komen gitu Ya kata Karena orang rumah tuh Gak pada tau Cerita asli Kiai Ahmad Kayak gimana Jadi Mereka bingung Ratna teh saha Cina Gitu Makanya Bawa enjoy aja lah Gak apa-apa Terusin Katanya buat Dakwah ini kok Ketanya gitu Ada pun aku diganti Jadi Ntar teh Karunya deh Gitu anu bikinnya Ntar orang-orangnya teh Mereka dimulai lagi Dari awal Kan rugiin Perusahaan ya Kalo istilahnya Kayak gitu Makanya Belajar profesional aja Kenapa milih kamu Udah belum tentu Orang yang cantik Mau diajak beberapa Sekan ke sawah Gitu Hujan-hujanan Kamu kan Belum pernah ke sawah Jujur gak pernah Pas suatu ketika Eh kesawah mah Osok sih Kecil OG nya Ada orang Bersambungan depan sawah Bebelasakan Mata pernah Bahwa main ke Lui G sawah gak pernah Kalo Lui atau Lui Sama temen aja Sama temen aja nih Dari SD Karena orangnya suka dirumah SMP kelas 8 Kelas 7 Baru sekali Sekali namanya Kali Lui Baru jeng siun Emang Lui itu sungai ya guys Nah itu sungai Itu bener takut sih Aku tanya Gapernah Gapernah Nincak sawah Di belas seke Namun jatoh doang Itu berjalan waktu kecil Karena menilai prosesnya Bukan dari kiamat saja sih Karena sebelumnya kan Ada teater Kita pernah garap teater Dia yang paling kuat mental Terus Pokoknya Emang kalo dari segi fisik Dan segi pemeranan Ada yang lebih bagus juga Cuman kalo orang yang nyari Orang yang kuat mental tuh Susah Satu dari seribu lah Malahan banyak juga aktor-aktor Ki Ahmad yang sampai sekarang Masih kene Gak bisa Memaapkan kesalahan aku Iya Tapi Gimana ya udah gak apa-apalah Itu mah kita aja hidup Ya hidup itu Mengalir bagaikan Dan air Apa sih Kuat Ya udah pokoknya kayak gitulah Kang bapak Opireg Anjir Jadi Apa yang gimana Bener-bener suatu Suatu hal yang sangat-sangat berkesan Karena Pertama gitu kan ya Aku Berani Beraniin diri di Depan kamera Di dunia maya Kayak gitu Dunia maya Apa sih apa Maya Ahmad Pokoknya ya dunia Dunia per-youtuber Ya Iya Gue gak pernah loh Bahkan gak ada pemikiran gitu Pengen jadi Seorang aktor Enggak Jadi Bahan gabut Gini asal lama Kayak gitu Aku Asalnya kan artis tiktok gitu Enggak Gak 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 Gitu Asalnya tuh Kelas 7 tuh Emang Teater dini hari tuh udah ada ya Tapi Tapi itu mah di panggung Nah itu di panggung Terus aku tadi ajak sama Satu guru SBK aku Karena di Sekolah SMP aku tuh Yang aktifnya tuh Cuman di pramuka aku Selama dari SD nih ya Pramuka terus Sampai SMP kan bosen ya Ceritanya tuh Terus Kebetulan tuh Nawarin teater Yaudah aku tuh iseng-iseng Coba aja Ternyata Wah seru Gening Oh gini-gini Aku lebih Dapet pengalaman baru Jadi Yaudah lah Terusin aja Eh kebetulan deh Ada bikin projek Katanya Ayo ikutan Yaudah aja Aku ikut aja Gitu Berjeng gak tau Aku tuh cerita dong Yang Kiai Ahmad Baru denger pas aku Shooting Baca naskah juga Gitu Banyak yang cemburu Ketika Kamu yang jadi perannya Ya Teman-teman teater Jadi banyak Kalian punya ya Wah Nama asli tuh Siapa Ratna Mintar sih Nama aslinya Nama asli Aku tuh sawah Mauryja Putri Sawah Mauryja Putri Ya Jadi Kalau emangnya Jangan Awak Awak Tapi sawak Itu emang eka aja Yang ngadi-ngadi Dari dulu Awak Awak Nah ini langsung aja Pertanyaan pertama Ada IG IG pribadi Neng Ratna Yang mana Ini dari pertanyaan Dari Media Fariji Oke Ini IG-nya nih IG-nya Oke Langsung ya Jangan langsung Kesini Mereno ya Coklat Biar panjang ya Durasinya Karena Kalian kangen Gak sih sama aku Gitu Aw gelai Eh Gak gelai Sudah lama kan Sudah lama banget Sudah lama banget Sudah lama banget Sudah setahun ada ya Sudah setahun Kita press back Kita press back Ahmad dulu aja ya Hobi Wah Hobi apa Wah Apa ya Hobi aku Segal sesuatu yang Gimana ya Masak Kalau sawak Itu semenjak Corona doang Sebenernya Gak sekolah Bosen Aku gak bisa jajan Gak bisa apa Cari di Youtube Akhirnya aku ternyata Punya bakat Masak guys Emang enak Masak Ya Dah Ternyata Itu sekarang Jadi hobi aku Suka aja Nulik-nulik Masakan Terus lain masak Aku suka Nyanyi-nyanyi Tengah nyala tuh Gak mau sama lu Gak mau lah Darso Eh Limbad Lagu Nuh Anyat Wih nah Ini Limbad Limbad gak bisa nyanyi Berarti umur asli Sekarang mah 16 Waktu Ki Ahmad Itu 15 tahun Nah jadi dia masih SMP Waktu syuting Ki Ahmad Sekarang mah Udah 16 Jadi kita Gak ketemu setahun Dengan Meneng Ratna Mintarsih Tempat tinggal aslinya Sekarang di Di sore ya Sore yang upotan Bandung Tapi lahir Aku lagi di Bandung Di dia Itu tuh di sore aku mah Lalu di Bandung Di Paraji Itu tuh ke Paraji Oh kita apa Dimana tanyakan kasih mama Di rumah sakit Atau di Numbaskom Enggak di Bidan Oh di Bidan Bidan beranak Oke pacar udah Nah ini langsung nih Masih sekolah gak Ini pertanyaan dari Algi Pari Setiawan Masih sekolah gak Aku masih Sekarang lagi daring Sekolah aku di Seman Satu Soreang Seman Satu Soreang Kita asup Youtube Seman Satu Ya Di apa sih Yang deket rumah lah Pokoknya itu terus Tiba-tiba Corona kan ya Aku setahun gak Masuk sekolah Cuma daring aja Di rumah rebahan Bisakan motor tuh Bisakan motor bisa tuh Atau bisa makan Aku tuh mau jadi Cewek yang mandiri guys Oke Ini Ini mudah kejawab KB Pertanyaan dari Mahesarani 395 Berapa tahun Orang mana Dijawab ya Bapak Udah dijawab ya Tadi itu Aku 16 tahun Orang Soreang Soreang Kabupaten Bandung Iya Soreang di Bandung Jadi ada temen-temen juga Yang nyangkanya Soreang tuh Serang, Banten Oh iya Enggak Soreang tuh Kabupaten Bandung ya Iya Di Bandung itu Ceng Ceng.alif Asin peda Atau asin japuh Gitu Aku taunya peda Yaudah peda aja Gatau Asin japuh Nukum Oke Next Gblog Underscode 817 Bentar Aduh Apa sih katanya nyata Nyata Si neneng Kumaha kabarna Oh gimana kabarnya Alhamdulillah Baik-baik aja Semenjak Corona Semenjak Corona Nambah gendut Nambah gendut Nambah pemalas Hati yang tidak baik Apa sih Apa lagi satu lagi Mang Lompet Dompet Nah Semenjak Corona Dompet Rumit Pokor namalah Instagram Tadi udah ya Dimasukin Instagram Nga Dear My dear Itu sayang Kalo dear doang Kepada Kamu Kepada kamu Denny Kuswara Apa kabar Neng Ratna Alhamdulillah Baik pisahan Guys Cuhedah Slem Nihara racing Ngin Instagram Orang mana Cik Nges 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 Irfan Saripudin Tos nikah Dacang Aku baru 16 tahun Mas aku tuh nikah Bawa umur Enggak guys Belum Belum nikah SMG belum beres Aku tuh gitu Ini lagi Corona Kayak gini Tapi umur nikah Target berapa tahun Berapa ya 20an ke atas lah 20 tahun nikah Yang 20an ke atas Enggak 20 pas juga Enggak apa-apa gitu Gimana jalan dari Awalnya aja Aku gak bisa memaksakan Aku Target-target Punya dari 20 tahun Misat atas Tapi Kalo kayak Orang yang harus 23 tahun Harus udah nikah Enggak Enggak kayak gitu Kalo udah jalannya Dari Allah Ya misalkan 25 tahun Enggak apa-apa Berarti jodohnya Datang tanggal sakit Kalo maksain ting mah Gimana kalo ada Yang ngelamarnya Besok pagi itu Ya sama Urusan sama Keluarga aku aja Ditarima Sekolah dulu Mungkin ya Minimal pendidikan tuh Kalo aku SMA harus beres Kalo kuliah Masalah kuliah Kata orang kan ya Mau kuliah kemana Kalo aku kuliah Enggak Enggak terlalu Seimpresif Eh bukan seimpresif Sepanatik orang Kayak Ayo yuk nih Harus Kita harus belajar Banget-banget Biar masuk SNPTN ya Misalkan SNPTN Itu Aku mau kayak gitu Nah itu Pokoknya Perguruan Perguruan tinggi negeri Misalkan ya Kayak gitu Aku mau enggak deh Enggak terlalu kayak Enggak kayak gitu Jadi Enggak apa-apa deh Mau kerja dulu aja Ntar kalo kuliah Aku ada ketulis Dari takdir akunya Kuliah ya Kuliah Mungkin kayak biaya sendiri Ya semoga aja Kayak gitu Jadi kalo misalkan udah lulus SMA Enggak targetin harus kuliah Kayak gitu Kalo misalkan harus kerja juga ya Kerja Kerja aja Tapi impian aku gitu Mal kerja sih Bukan kuliah Mending kerja dulu Lebih milih ke kerja aja Nanti udah kerja kuliah gitu Nah itu Bener-bener ya Terus udah kuliah nyari kerja Nah Enggak Enggak saya kerja Tapi dosen kita Guru kita juga Enggak bisa itu Gimana tuh Kayaknya dosennya harus Sekolah lagi Iya kan ilmu tuh update Iya sih Ya pokoknya gitu Enggak Enggak terlalu Ini aku enggak terlalu Seobsesi orang gitu Ke perkuliahan Enggak Kuliah ya Alhamdulillah Enggak gapapa Ini kayak gitu Next ya Separog Hayang Jalmana Eh dibikin mal Enggak kayak gitu juga Enggak segampang itu Enggak langsung Hayang aku Datang Jalpur Enggak Datang ke rumah Kasih mama Mah gitu Mah ya baru dipasihkan Nah itu Gitu lah Gitu oke Ya pokoknya Harus ada Tapi sih tata keramanan Nang sih Atumang Titi tata Duga Nah pokoknya Kayak gitu lah Pokoknya gak segampang Itu Ada proses Ada prosesnya Ntar Kalau mau sama aku Aku juga ntar ada Ajang cari jodoh Ntar baru SMA Atu guys Tunggu kalau Bicarain Bicarain jodoh lah Jadi Gimana Apa maksudnya Kamu tuh Enggak Enggak menyadari Kamu masih SMA Tapi kamu kadang tuh Kalau lagi Ibu Cinte Mendalami banget Kayak Seakan kamu tuh Udah nikah Gitu Ya gitu Yang dilihat Dari Dari Rasa sakit Gitu Gitu Kalau dari rasa sakit Bukan masalah Dari cintaan Pertemanan Yang kebanyakan Aku Tapi mengorbankan Cinta Iya Apa elahnya Gak apa-apa Aku mah Gitu udah jangan Giba Apakanya lah Kayak gitu lah Ya Apalagi ini Ini karena QnA-nya keburu ilang Jadi kalian gak pada Sempet nanya Jadi kita gak bisa Sosonoan lama-lama Banget ini Nah next Jangan Apalagi Beden permana Dimana Ayana Didi Sekarang cuman Disini Ya gitu Karena gak Ini Apa sih story Niatanya julilang Gak tau kenapa Instagramnya Tidak mendukung Kayaknya Ini Next aja ya Cok Farkudse Lulusan Dimana Sekolahnya Tuh kan Ini nyangkanya Udah lulus Ini Lulusan SMP Amisa Gitu aja Udah Tapi sekarang Masih SMA Guys Jadi guys Guys Jadi guys Orangnya Nama Youtuber Pelaya Eka Is Youtuber Jadi Tidak Sengaja Kita Diarahkan Kesana Dan Gak Punya Niat Buat Jadi Youtuber Terus Sekarang Juga Kan Temen Temen Dulu Aku Gitu Yang SMP Karena Aku Deketnya Sama Kak Kelas Nih Ya Jarang Sama Yang Seangkatan Karena Sekolah Nya Dipisah Pisah Dulu Mal Gitu Jadi Sama Kak Kelas Alhamdulillah Balagir Kalo Tiba-tiba Ngecat Aku Wah Adeklas Aku Jadi Artis Aku Malu Asli Padahal Aku Bukan Artis Ya Bang Ya Suka Suka Ada Ngecat Sombong Sekarang Udah Jadi Artis Pernah Aku Nggak Mereka Jadi Artis Mohon Maaf Gitu Kan Enjoy Aja Kalian Masih Temen Aku Gitu Gak Gak Makan Karena Aku Udah Sibuk Kalian Dilupakan Jadi Gini Wak Buat Kalian Yang Ngurusin Hidup Aku Dan Hidup Dia Sekalian Yang Resikon Nanya Mefugu Ngurus Kenal Yang Beas Mayar Wifi Kosan Sekolah Listrik Namun Masih Kenerik Julid Atau Ngurus Ngurus Hidup Aku Nggak Kalau Kalian Mengurusin Hidup Aku Dengan Dengan Biayanya Kayak Orang Tua Aku Membiayain Aku Susu Dan Kecil Sampai Segede Gini Segede Bada Gini Gitu Kan Aku Bakal Dengerin Dari Sekecil Mungkin Hal Yang Kalian Kasih Tahu Aku Bakal Dengerin Karena Kalian Bener Bener Peduli Gitu Kan Klan 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 Sekedar Hanya Melihat Aku Dari Cover Gitu Nggak Aku Dengar Mau Seburuk Apapun Perkataan Kalian Sudahlah Bodo Amat Kalian Kamu Nggak Kenal Aku Ini Kayak Gitu Cara Menghadapi Netizen Gimana Aku Cara Menghadapi Netizen Gimana Ya Yang Positif Nya Dibuang Gitu Kayaknya Haters Kamu Banyak Setelah Video Upload Juga Bakal Ada Yang Komen Si Haters Ya Gapapa Si Aku Jadi Gimana Ya Sok Benci Suka Gak Bisa Aku Paksa Karena Aku Cuman Manusia Biasa Gitu Cuman Allah Anjay Ya Pokoknya Kalian Mau Menyukai Aku Silahkan Alhamdulillah Kalian Gak Suka Gak Apa Aku Kena Kalian Ini Kau Gitu Ada Ada Lagi Tau Mau Sekarang Nanti Ngobrol Dulu Aja Kayak Apa Sih Waktu Tuh Hujatan Nyat Nah Haki Tuh Gending Nah Haki Nah Haki Nah Haki Masa Harus Nanggapin 2000 Orang Yang Comment Tentang Aku Itu Enggak Banget Buang Waktu Lebih Baik Ambil Aja Yang Dukung Aku Gitu Kayak Semangat Cantik Banget Gini Gitu Kalo Misalkan Cowok Yang Ngatain Kayak Gitu Ya Kayak Bibinya Cabi Mas Sempet Dulu Ada Yang Comment Katanya Oh Iyo Gening Serata Minta Kita Nong Gening Menih Kembu Gitu Emang Kemauan Aku Kembu Teng Bukan Dari Aku Teng Dilahir Kayak Gini Gitu Kan Udah Turunan Turunan Juga Yang Teng Teng Eka Yang Udah Kerumah Aku Lihat Mama Aku Kumbunya Aku Juga Kumbu 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 Makanya Akunya Kaya Gini Kalian Juga Kan Gak Tau Ya Ratna Yang Dicerita Itu Sama Penceritanya Dibilangin Gak Si Ratna Teh Kumbu Atau Jangan Body Shaming Kaya Gitu Ya Sebenernya Kalo Kritik Boleh Aja Cuman Jangan Body Shaming Nah Beda Ratna Teh Wah Ya Karena Apa Itu Efek dari Kamera Ya Kalo Lagi Gini Juga Cantik Kwa Engga Jadi Ratna Mentasi Itu Cuman Kumbunya Mungkin Gede Kan Aku Berat Badannya Naik Gara Gara Corona Teh Bayangin Aja Dari 50 Jadi 67 Jir Naik 10 Kilo Lebih 10 Kilo 7 Setengah Setelah Satu Tahun Karena Kerjaannya Kan Aku Biasanya Kalo Mulai Dari Pramuka Kayak Pramuka Aku Sok Ikut Kaman Namun Ada UB Sarang Ada Acara Camping Seria Aku Sok Ikut Jadi Kan Fisiknya Juga Kelatih Jadi Jaga Berat Badannya Ketambah Olahraga Kan Tiap Minggu Sekarang Apa Di rumah Cuman WFH Doang Belajar Juga Cuman Rebahan Mainin Handphone Kan Kebanyakan Di Google Form Isi Isi Jadi Bisa Bukan Sekarang Dia Adalah Anak Sekolah Selain Foto Brand Ayo Udah Jarang Karena Corona Ini Jadi Udah Jarang Minat Orang Orang Untek Aku Nih Aku Mau Nih Jadi Sekarang Lebih Tertariknya Ke Selegram Yang Udah Di Atas Terus Ada Yang Bilang Aku Katanya Baru Segitu Kenapa Udah Nerima Endorse Katanya Bukan Nerima Aku Nggak Ngasih Open Nggak Ngasih Open Kayak Gitu Tapi Aku Ikut Management Endorse Juga Karena Aku Sayang Banget Instagram Aku Tih Diantep Dalam Jumlah Yang Ini Tih Daripada Dibuang Sia Sia Terus Aku Tih Coba Aja Ternyata 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 Miliknya Tapi Kalau Yang Namanya Endorse Karena Aku Nggak Pasang Net Harga Nggak Pasang Kayak Gitu Jadi Alhamdulillah Ada Wayang Ngasih Ma Aku Promoin Yang Ngo 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 Selegram Bukan Katanya Storynya Ini Ini Emang Selegram Harus Gimana So Selegram Bukan Gitu Ya Allah Karena Sedikit Kecewa Dengan Bener-bener Disupport Tau Sama Orang Orang Disupport Disupport Banget Emang Jadi Selain Ada Netizen Ada Juga Selain Ada Hater Ada Juga Netizen Yang Baik Yang Bikin Semangat Gitu Kayak Kemarin Aja Dari Bogor Gitu Padahal Pengen Ketemu Kamu Udah Ya Pak Yang Kemarin Siapa Yang Samu Film Ya Dari Samu Kebetulan Banget Lagi Nikahan T.H.A Terus Pas Amko Disini Mereka Ada Wah Seneng Banget Tuh Katanya Minta Foto Foto Katanya Beda Dari Film Pendek Terus Pas Ketemu Kok Tinggi Yang Disini Tadi Baru Ada Tamu Terus Bila Oh Ini Kenapa Beda Ya Karena Itu Kamera Punya Efek Punya Angle Ya Angle 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 Kalau Orang Yang Penek Pengambilan Anglenya Bagus Orang Pandek Itu Bisa Tinggi Loh Kayak Gitu Jadi Banyak Ilusi Ya Banyak Ilusi Nah Kayak Gitu Banyak Kok Ya Beda Lah Sok Aja Kalian Coba Aja Ketemu Aku Gitu Kan Ada Kalau Yang Mau kesini Aja Kesalah Ya Ini pertanyaan Dari Terakhir Mungkin Ya It's Me Dot Upik Tehratna Bakal Main Lagi Nggak Itu Terakhir Sama Orang Orang Satu Ketika Kalo Mau Main Lagi Ya Mungkin Aku Nggak Akan Sesibuk Dulu Emang Ya Nggak Jadi Peran Utama Karena Aku Di SMA Sekarang Aku Ngambil Dua Sku Nih Mungkin Ntar Kalau Nggak Daring Aku Bakal Teribuk Di Film Tapi Kaya Lebar Gitu Ya Lebar Kaya Sejam Gitu Al-Ala Drakor Emang Ya 7 jam Tahu Gitu Tapi Uploadnya Bakal Agak Lama Karena Persiapan Jadi Nanti Dia Bakal Aku Dijadikan Jadi Orang Gila Kayak Gitu Juga Mas Aduh Capek Jadi Orang Gila Itu Paling Capek Jalan Jalan Sana Sini Pokoknya Tunggu Aja Gila Teman-teman Yang Kangen Rata Menteri Nanti Juga Bakal Dapet Peran Lagi Dan Juga Buat Kita Semoga Kita Semakin Tambah Kompak Dan Persenjataan Kita Lebih Banyak Bermulai Kamera Apa-apanya Itu Ditambah Lagi Nah Itu Kalo Kaya Gitu Bakal Bikin Si Video Tetap Cepet Tayang Karena Alat Juga Kumpulin Dan Itu Semua T Akan Dikabulkan Sama Kalian Tergantung Yang Nonton Kalo Yang Nonton Banyak Kita Juga Loba Gitu Buat Persiapan Loba Duit Cekar Kasar Nama Ya Betul Betul Karena Kaliannya Benar-benar Ngedukung Kita Ya Allah Terima Kasih Banyak Ya Buat Apalagi Dulu Aku Speechless Dalam Tiga Bulan Nambuh 100.000 Subscriber Tiga Bulan Ya Speechless Speechless Benar-benar Speechless Karena Altsin Gak ada Dugaan Ya Hayu Coba Hayu Kita dakwah Bikin Youtube Ya Iseng Iseng Gitu Gak 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 Banyak Subscriber Gitu Gak 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 Pokoknya Kita dakwah Ikhlas Tapi Aku Makasih Banyak Buat Kalian Yang Udah Support Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Nonton Terima kasih Banyak Sampai 2 Juta Setia Sampai Sekarang 2 Juta Tayangan Ya Itu Di Jaya Man Beberapa Episode Yang 2 Juta Yang 1 Juta Terima Kasih Banyak Bener Terima Kasih Gak Tahu Apa Yang Aku Harus Kasih Lagi Kalian Tapi Seluga Aja Insta Insta Seluga Aja Ntar Suatu Ketika Udah Nonton Suatu Ketika Udah Stay Udah Lama Gitu Pokoknya Banyak Pelajaran Juga Yang Diambil Dari Kita Juga Banyak Belajaran Dari Mulai Masalah Dari Mulai Apa Yang Kita Dapat Banyak Dari Viewers Dan Semoga Momen Memang Gila Hita Yang Nak Cedera Bukan Marah Marah Itu Kalian Karena Gapaham Ya Pembuatannya Kalian Nyamain Kita Sama Produksi Film Besar Padahal Kita Mereka Ngetek Ogenya Cuma Pakai Gimbal Kamera Hiji Editing Cuma Pakai Laptop Guys Bayangin Ngedit Cuma Pakai Laptop Kayak Gimana Kita Mereka Cap Duatang Makan 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 Keburu Tapi Dari Mulai Bulan Puasa Sampai Pertengahan Puasa Karena Simbuk Shooting Kiamat Mereka Baru Makan Korma Setengah Bulan Ramadhan Baru Banget Makan Korma Itu Karena Aku Sibuk Sibuk Nah Biasanya Mineng Bener Jarang Kumpul Keluarga Juga Bener Nggak Aku Selama Setahun Jujur Aja Aku Sering Minta Keluarga Tapi Selama Setahun Aku Keluarga Kurang Banyak Sama Ketika Ya Itu Demi Kalian Demi Kalian Juga Itu Bener Wah Orang Sibuk Sampai Gatau Ada hal-hal Yang Ada hal-hal Yang kecil Yang gede Di keluarga Itu Aku Gatau Karena Punya Kesibukan Sengahnya Keluarga Dapat Bedah Rumah Gatau Gak Gitu Gak 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 Pokoknya Videonya Semoga Bermanfaat Pas Episode Terakhir Yang Menurut Ahmad Dikanti Udah Tua Banget Itu Momen Itu Aku Suiting Maaf Ya Kalau Muka Aku Hitam Bikin Kalian Bikin Nge Hujat Tau Gak Si Itu Teh Aku Udah Camping Acara Pramukai 3 hari 2 Malem Gak Tidur 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 Cuma Berapa Jeng Karena Aku Di Panitia Bawa Bawa Si Tapi Gak Bawa Condition Gitu Gak 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 Udah Jadi Panitia Sesibuk Apa Panitia CPD Kalian Yang Merasakan Pasti Tau Terus Langsung Pulang Kamping Jam 2 Jam 3 Aku Langsung Pergi Ke Ceguandewa Buat Shooting Episode Terakhir Karena Saking Pengen Cepet Beres Saking Gak Gak Cepet Beres Atas Mementer Nanti Nanti Sama Kalian Masa Siak Punya Gak Dateng Gitu Kan Sampai Ke Dateng Terus Beberapa Minggu Kemudian Aku Saking Karena Ke Cape an Disitu Mereka Gatau Disitu Ya Terlalu Pingir Dari Tadi Terus Keser Nah Baiklah Agok Itu Jadi Kalian Buat Kalian Ini Malah Dari Kita Kalo Ada Perfilman Apapun Itu Jangan Hujat Hujat Pemainnya Kalian Gatau Seberjuang Apa Sebenernya Boleh Boleh Aja Sih Kalo Kritikan Cuma Jangan Bodysam Nah Itu Sampai Itu Si Ini Gini Itu Bener Menyentuh Hati Aku Banget Aku Berasa Insecure Bisa Dari Banyak Amat Titip Sehat Aku Disini Udah Ngebacain Mangsalwa Eh Mangsalwa Bacain GNN Ngerakannya Tarsi Kamu Sambil Closing Sambil Ngobrol Dulu Aku Pengen Ngerokok Dulu Guys Jadi Ya Udah Ya Segitu Aja Dari Aku Pokoknya Ada Yang Mau Diomongin Lagi Nggak Apa Ya Yang Nggak 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 Banyak Sih Udah Sih Yang Tadi Aja Udah Semuanya Keluarin Intinya Makasih Intinya Makasih Aku Kangen Kalian Kangen Kalian Yang Nonton Aku Sampai Berjuta Juta Itu Kangen Banget Ayo Kita Naingin Lagi Suatu Ketika Project Biar Karyanya Juga Makin Naik Karyanya Bikin Semangat Juga Bikin Kru Sama Pemaran Itu Semangat Suiting Kayak Dulu Aku Karena Itu Karena Siapa Aku Semangat Suiting Karena Kalian Gitu Doain Semoga Kamu Bisa Main Lagi Sebenarnya Kita Juga Nggak Masukin Ratna In Prem Karena Kasian Juga Keadaan Satu Ketika Dan Keadaan Kondisi Waktunya Belum Pas Aja Nanti Kalau Pas Manya Insya Allah Insya Allah Pasti Ada Ada Saatnya Aku Tengah Selain Selain Di Q&A Ini Pokoknya Terakhir Aja Ini Dari Aku Makasih Banyak Buat Kalian Buat Dua Tahun Lalu Ya Dua Tahun Sama Setahun Lalu Yang Sampai 62 Juta Beneran Aku Nggak Nyangka Bisa Ditonton Sebanyak Orang Itu Terima Ketasik Ya Itu Ketasik Bener Keren Di Miftah Udah Ya Bener Bener Wah Orang 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 Tuh Apalagi Sampai Ada Yang Nangis Nangis Karena Ketemu Katanya Ih Nggak Nyangka Kenapa Bakal Didatengin Kalian Nggak Ini Ya Allah Itu Bener Bener Mementer The Best Banget Pokoknya Kebanjar Terika Terika Halo Ya Halo Makasih Banyak Dulu Udah Dikasih Timpangan Tidur Ya Dulu Rumakan Semua Ada Karena Bingung Mau Disana Mau Mau Pulang Keburu Malam Karena Dimanjang Di dalam Banget Jadi Dikasih Tempat Tidur Di sana Ya Pokoknya Gitu Terima kasih Banyak Nggak Ada Lagi Yang Bisa Ucap Habis Kata Kata Buat Kalian Makasih Banyak Buat Support Buat Like Subscribe Comment Share Tutup Makasih Banyak Titip Sehat Semoga Kalian Semangat Daringnya Buat Yang Belajar Semangat Masantre Semangat Yantri Yang Buat Kalian Yang Ada Di Pesantre Sukses Terus Segini Dari Salwa Dari Neng Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai